Halo teman-teman seperjuangan Kali ini kita mau menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman semua yang sudah dikirimkan kepada kami Ada dari Youtube, ada dari Twitter dan juga ada dari InstaStory Oke, yang pertama ada pertanyaan dari beberapa orang Sebenarnya banyak yang nanyain ini, cuma aku akan bacain dari salah satu teman seperjuangan kita Banyak yang nanya bagaimana sejarah Deredia, nah terbentuk Nah ini dari Prism Viola, Prince Viola Kak, sejak kapan buat grup Deredia, kenapa mengambil teman 50an atau zaman kolonial? Bukan zaman kolonial lagi dong ya sebenarnya Zaman Orde Lama Baru mulai merdeka Itu terbentuk dari tahun 2015 2015 50an tuh tahun yang sangat menarik sih Masyarakat baru mulai menikmati kemerdekaan Perang-perang baru mulai stop gitu kan Jadi banyak hal baru disitu yang bisa kita pakai untuk berinspirasi Ya di 50an itu sebenarnya banyak musisi dan lagu-lagu dan karya-karya yang bagus Yang zaman sekarang juga belum tahu, jadi kita angkat lagi karya-karya tahun 50an Nah terus di tahun 50an itu begitu banyak barang-barang dan juga hal yang diciptakan dengan anehnya Bahkan udah gak ada di tahun jaman sekarang lagi gitu Nah tahun 50an itu banyak banget barang-barang yang dibentuk, barang-barang yang diciptakan Kemudian di tahun itu khususnya buat cewek-cewek nih ya Nah tahun itu cewek-cewek kembali menjadi perempuan Abis perang ya Abis perang bu Ya kan Abis perang semua perempuan pada ikut berperang juga ya kan Ada yang jadi suster, juru masak Juru masak Nah tahun itu perempuan sudah bisa menjadi kembali seperti perempuan Makanya pada gengges-gengges ya kan Lipstick merah, rambut di keriting tiap hari ya kan Rocknya megar begitu Ada pertanyaan dari Dona Yogi Mau nanya dong dari dia tau band The Hydrant dari dia Tau banget Terus kalo tau apa komenternya keren banget Aduh ngomong apalagi soal The Hydrant ha Aduh Staminanya ya mohon maaf lahir batin Tolong makan apa beli tiap hari ha Ya pantas itu otot semua Kalo kita memang goyang dikit ya Kecuali kamu Kecuali kamu Ini berkat memang Kamu masuk yang banyak goyang ya sih Iya tapi mohon maaf bikin banyak Oh iya drum mau ga mau goyang Gue juga goyang jari Semua juga goyang kali Kecuali pemain bass Dia bisa bergoyang Karena ketutup sama bass Kalo goyang Berat deh Kita tau banget The Hydrant Pengen sih suatu hari ya kita bisa berdansa bersama The Hydrant Baru saling sapa lewat Instagram aja sama kakak Marcelo Hai Hai Pokoknya pengen banget ketemu sama Bli Bli yang luar biasa itu Ada dari Avan Gifari Hai Deredia mau tanya kenapa lebih memilih genre musik seperti sekarang ini Ya kita sudah komen sama-sama untuk bermain musik di jalur ini Ya kalo variasi mungkin kita Ya Karena karena tahun 50 itu kan ya banyak Jadi bisa ada variasinya Bahkan kalo kita pengen modern pun selama Selama roots nya masih disitu Iya Iya Gak apa-apa Gak apa-apa Masih banyak warna musik yang harus diselamin lagi gitu Iya banyak banget Kita masih dari 100% bohongin baru 5% Kita harus tetep Ngitungnya berdasarkan apa 5% Fakta Fakta berbicara Dari R Kurnia Saya suka menyaksikan video klip dari dia Pertanyaannya Sebelum mengambil video biasanya berapa kali rehearsal Ini soalnya pertanyaannya agak-agak menyindir ya Berapa kali rehearsal sampai mendapat hasil yang baik Apakah cuma dalam sekali pengambilan Lalu editingnya biasanya makan waktu berapa lama Rehearsal Kalian rekaman sih ya Dalam satu hari kita akan duduk dulu bareng-bareng Kemudian menentukan lagunya apa Kemudian kita renciman bareng-bareng Kemudian langsung dibawakan pada hari perekamannya Biasanya sih ada sih Beberapa kali kita latihan dulu sebelum rekaman Oh iya Oh iya Aku lupa so Ada beberapa latihan Selalu dimulai dengan latihan dulu kan Iya Tapi beberapa kalinya juga Suka lupa kita ya Tapi di hari yang sama Di hari yang sama Kita mau tag Kita biasanya bikin beberapa rekaman Beberapa versi Nanti gue pilih yang paling bagus dulu Dari situ baru yang kita lanjut ke mixingnya Ke masteringnya Ke video editingnya Jadi audio 5 jam plus video Katakanlah 1 jam ya 6 jam lah ya Satu jam juga Sisanya ngerader ya Iya Kita rekamannya itu lebih dari sekali Tadi Yose bilang Paling parah itu adalah Singkat gue sih ya Itu hubdidu sih Itu sampai 20 kalian Nih mohon maaf ya Untuk menekankan Kita semua live loh Halo 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 Bukan rekaman abis itu Kita cuma rekam gak Bukan playback Nah ada buktinya juga Di lagu Slay Ride Slay Ride Slay Ride Yang karir jadi Santa Claus Itu saya jadi Santa Claus Kalau itu playback Pasti saya senyum-senyum Tapi kalau itu live Saya harus main Iya Itu agak sulit buat lo yang tamborin Tamborin dan main snare Tamborin di kaki kiri lu ya? Tamborin di kanan Tamborin di kanan Tamborin di kanan Kiri high hat Di tangan snare Kalau playback Pasti saya mainnya begitu Karena live Mikir mainnya Makanya gak goyang ya Serius banget Manteng lah ya Manteng lah ya Manteng Untuk ekspresi Agak tutupan Genggot Genggot Bukan stress banget tuh sebenernya Abbot Nur Yaman Nah Abbot Nur Yaman nih Afal banget Kita selalu memberikan apresiasi di Instagram Terima kasih Abbot Nur Yaman Oke pertanyaannya Dari Abbot Nur Yaman Apa peran musik yang mengusung tema 1950-an Dalam menghadapi kondisi bangsa dan negara seperti sekarang? Peran apa? Kita pengen kasih sesuatu hal yang fresh Tapi tetep familiar Bukan yang fresh tapi Kalau orang tuh denger tuh berat gitu Ini apaan sih? Kita bukan pengen yang gitu Kita pengen kasih sesuatu yang lain yang fresh Tapi orang tuh begitu denger seharusnya Yang kita harapkan paling tidak Itu masih familiar gitu Jadi Ya sekarang kan dengan era musik EDM Ya pop Indonesia sih sebenernya gak terlalu banyak dubah sih Nah kita pengen kasih pop lagi Tapi Dengan warna yang agak bedalah dengan apa yang banyak sekarang Pertanyaan keduanya Saya tambah lagi ya Semisal ada Asumsi bahwa setiap zaman memiliki kebudayaannya sendiri Termasuk musik Setiap zaman memiliki suatu khas yang mencirikannya Musik klasik adalah sebuah ekspresi manusia di masa lampau Dimana ia menjadi interpretasi realitas saat itu Nah jika hal itu ditampilkan dengan kemasan zaman sekarang Di interpretasikan pada realita yang berubah Kesan makna di dalamnya itu menjadi tak terarah muaranya Bagaimana pandangan dari dia terhadap itu Saya agak kurang setuju sih kalau dibilang tidak terarah muaranya Memang tergantung dari value apa sih Tapi yang jelas di tahun 50an itu punya value yang mulai menurun mungkin sekarang bisa dibilang Mereka itu disitu kreatifnya minta ampun Persiapannya Persiapannya niat apalagi dalam dunia rekaman ya Integritas Integritas mereka Musisi itu zaman itu tuh besar banget loh Besar Bayangin kalau ada sebuah orkestra rekaman Pada saat itu 50 orang 60 orang bisa main berbareng-barengan Kalau ada satu orang aja yang salah Bisa diulang tuh semua Semua musisi pada tahun itu tuh pasti punya integritas yang baik Kualitas yang baik Tanggung jawab yang besar musikalitas Aduh Kita pengen bawa itu sih Kita pengen musik yang bertanggung jawab gitu Musisinya juga harus tanggung jawab Latihan tuh Ya pekerjaan Kalau manggung tuh senang-senang Kalau itu saya rasa value yang Bisa dibawa ke era manapun Nah Dari ImanFX Ceritain background personil masing-masing dong Sampai kalian jadi deredia Mulai dari Yang paling Mudah Di tuwaka Sebelum mama deredia itu Saya bekerja di PT Fikision Ipar Inc. Saya dulu bekerja disitu sebagai Tim produksi lah disitu Aku itu anak paduan suara banget Suka reguler dulu Di hotel atau di restoran Sebelumnya belakang layar sih Gue direkaman Mungkin lebih spesifiknya mixing engineer Lebih kasarnya Tukang beca Lebih kasarnya tukang beca Ya kan Atau ketok magic Hampir jadi sarjana hukum Cuman kuliahnya seminggu Jadi gak jadi sarjana hukum Jadi contoh Gak hampir lah itu Sebelum di deredia Saya adalah musisi Gak punya rumah sebenernya Gak punya rumah Untuk menyalurkan Apa yang saya suka Apa yang saya denger Tapi gak tau harus mainnya Ke siapa Dan akhirnya Diajakin sama Joshua Nah itu adalah rumah saya Karena disitu saya bisa menyalurkan Apa yang saya pelajari Apa yang saya sukai Dan di band ini Dan di band ini Semuanya yang keluar adalah Hasil dari yang saya pelajari Walaupun Kalau di presentasi itu Masih 5% Dari 100% Tapi Baliklah Itu fakta Itu fakta Lu jadi skill lu Cuman 5% aja gitu Lu pengen bilang lu jago gitu Enggak Enggak juga Nah gue Itu sama kayak Papa Ical Di Vicky Chiani Park Incorporation Yang Memproduksi musik Aransemen Juga Session playernya Bang Vicky Oke Kita ke twitter Ini ada dari B.Fadli.K.N Atau namanya Lili Nore Yeye Wow Pertanyaannya Impian manggung di panggung Yang seperti apa? Impian manggung Sebenernya sih Ada punya cita-cita Deredia tuh Bikin konser sendiri Pake orcas Jadi kayak Bener-bener musikal Gue sama sih sama dia Tapi yang jelas Panggung seperti apa Panggungnya harus gede Ya iya Harus lah Kalo panggung kecil Gue juga sama Sebenernya pengen banget Bikin Deredia nih Bisa jadi kayak musikal banget Dimana situ ada penarinya Dan gue pengen terbang dari atas Subao Lagu apa ya kira-kira ya? Lagu dari dia Yang kira-kira cocok Toto gue terbang dari atas ke bawah Teketonik Atau 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 Yosua Juga terbang sama Papa Hichal Papa Hichal pake bass electric Pia Pia Enggara Harp pake pianica Lu gimana? Membang semua gitu Akhirnya gak ada lagu album kedua? Banyak Oh banyak Banyak Oh lagu album kedua ada kayaknya Tungguin aja ya kak ya Rantau day life Rantau day life Untuk para anggota pertama kali ketemu dimana? Lalu tiba-tiba rencanain akan buat Deredia Pertama kali ketemu ya di Vicky bisa dibilang Awalnya sih dulu kan ada Dede Dede Kalo Dede sama gue di Palu Studio Kalo sama Reinhardt, Aryo dan Papa Hichal ketemunya ya di Vicky Pokoknya waktu itu ada dua kubu lah ya Kubu Palu dan Kubu Vicky Kubu Palu dan Kubu Vicky Terus satu ini apa? Netral Netral Kalo gue waktu itu ketemu Reinhardt dulu Waktu itu kita ada kerjaan bareng Lalu baru deh bertemu dengan Yosua Kisah waktu itu pertama kali Muncul ide untuk membentuk band ini Itu dari Yosua Dari saya Dan juga Kak Dede Jadi founding fathernya ada dua Lagi duduk-duduk santai di lantai Totonya bikin band yuk Ayo terus serius jadinya Mr. Tom bertanya Apakah pekerjaan atlet dari personel Deredia Yang pasti kita semua musisiang Kalo dikasih ke tempat lain Stres Mak Ya kan ya Kemudian mau tanya lagi Kira-kira Deredia akankah meng-cover lagu jaman sekarang Dengan coveran khas Deredia Kalo kita bawain lagu jaman sekarang kayaknya engga sih Masih begitu banyak hal yang harus kita angkat-angkat Atau kita pelajari dari tahun lima puluhan Dan juga ya sebelum dari tahun lima puluhan juga Masih banyak yang bisa kita pelajari Jadi lagu-lagunya khususnya ya Makanya kita kayaknya belum tertarik untuk membawakan lagu-lagu jaman sekarang Kemudian tanya lagi dong Kenapa kok pilih tanggal 23 Ini pertanyaan yang paling banyak ditanya ya Terus apakah ada filosofi atau makna terselumpuh? Tidak ada sama sekali Tidak ada Tidak ada Apa? 2 tambah 3 itu 5 Karena kami berlima Tidak ada Tidak ada Lalu ada pertanyaan berikutnya Dari Blue Shinobi 1005 Pertanyaannya Lagu apa yang saat aransemen ulang oleh diri dia Bikin greget Atau menyadari Ini lagu Indonesia tempo dulu yang luar biasa Dengan peralatan yang ada di saat itu Kalau dari gue Gue ngerasa Saitu dia Humor Huta Nahum si Tumorang tuh bisa bikin lagu begitu Di jaman itu Ini orang dengerin siapa sih Cerita dibalik lagu itunya bagus Liriknya bagus Gue setuju sama Joshua Bukan karena gue orang Batak Terus gue berpatriotisme Buat gue Lagu yang paling susah untuk dinyanyikan Susah untuk direkam ya Direkamnya bukan secara teknis Tapi direkamnya secara perasaan Itu adalah lagu saya Tudia Humor nih Sekarang ada dari Fauji Jakero Ada kemungkinan kedepannya Buat bawakan lagu anak-anak lagi Seperti anak kambing saya Yang dinyanyiin sama adek-adek komplek Asik Saya sangat tertarik untuk membawakan lagu anak-anak Kayaknya anak-anak Indonesia Yang sekarang nih perlu mendengarkan Apa yang anak-anak Indonesia Ya jaman dulu dengerin sih Kayaknya pernah juga dengerin naik sepeda Gitu kan Pelangi-pelangi gitu Memandang awan dari atas Mungkin Mungkin session selanjutnya Ya Berikutnya ada dari M Fikri Maulana Halo Apakah dari personil dari dari dia ada yang anak teater? Gak ada Waktu itu ikut paduan suara namanya Susuara Opera Company Jadi kita membawakan opera Kemudian waktu itu ikut ke teater koma Cuma Itu cuma main musik sih ya Gak ada acting sama sekali Om Nana Aku rindu Ya pada saat itu tuh Gue ngerasa Indonesia lagi Kurang kondusif gitu keadaannya Kok kayaknya kita lupa bahwa Kita ini aneka ragam Kita ini majemuk Tiap dari kita punya Tar belakang, bahasa Budaya Budaya Kayaknya orang perlu diingetin lagi deh Kalau kita bilang bangsa Indonesia itu kaya Kita harus menikmati kekayaan itu Salah satu caranya Nyanyiin lagu bahasa Jawa, Peketenggara, Papua Tapi nyanyiin bukan orang dari daerah asalnya itu sendiri Bukan dari daerah asalnya gitu Jadi itu bagian dari kita menikmati kekayaan kita sebenarnya Bineka itu biasa Tunggal Ika nya luar biasa Itu dia Kalau kita bilang Oh Indonesia itu bineka Indonesia bineka Bineka aja tuh gak cukup Bineka tuh biasa banget lagi Coba lu liat Semut aja ada berapa ribuan jenis kali Semut Jadi bineka itu hal yang natural Yang gak natural itu kita Tunggal Ika Itu yang spesial Ada dari Henry Mega Sebutkan kekurangan Dan kelebihan Setiap personil Dimulai dari yang paling muda Mudah beneran Dari Renhart Dari Renhart Dapet sanggaya tuh Renhart itu musikalitasnya sangat amat bagus Renhart itu memang pinternya pinter banget Tapi Berisik Berisik sih ya Berisik banget Berisik sih Eh iya iya juga sih ya Nah kekurangannya dia nih Seandainya gue sekamar sama dia mungkin gue udah bawa banyak barang kali Handphone Laptop Kunci Gumpul gak kupingnya udah ketinggalan Karena tuh Kepalanya tuh pinter Tapi kebanyakan sampah disini Enggak karena memang Apa Berlian di sampah itu Ya gitu Memang Tetap keliatan ya Tetap keliatan ya Iya Jadi mungkin Ini kayaknya keliatan sampah banyak ya Tapi bener sebenernya ada berlian Berliannya segini Kalo dibantar kebang ya bercuma juga Gak keliatan juga Itu gunung sampah gitu Itu dia tuh Karyo itu orangnya sabar non sabar Beliau adalah bunda dari jari dia Bukan saya Walaupun saya perempuan Tekun Sabar Teliti Rajin On time Dia google maps berjalan Dia google maps berjalan Karyo itu kan kalo kurang tidur Atau kurang istirahat itu Matanya udah pasti merah Kalo matanya udah merah Temponya suka turun-turun ketika Kelebihannya juga adalah Tidak tidur berhari-hari Sayangnya dia ini orangnya pemalu Jadi sifat-sifat yang bagus-bagusnya tuh suka Gak keliatan Tutup pemalunya Karena gak keluar Asal gak malu-maluin aja Yuswa Hmm Ini satu ini Bisa dibilang Orang yang tidak pernah pelit sama ilmunya Dia berkontribusi besar Di band Dan bagian Mukul drum Terus terang aja Saya belajar tuning nih Baru Ketemu sama Yuswa Baru belajar tuning Tadinya sama cuek gitu Yang penting bunyi Tapi Karena Kita disini harus Personilnya harus Setiap main tuh harus bertanggung jawab Jadi Saya belajarnya sama dia Nah Yuswa tuh raja muli Oke Kayak kurangan Suka overthinking gitu loh Yuswa ini kurang iman Iya Yuswa ini Emang kurang iman Dia tuh planner Cuma Kadang Kurang optimis sedikit Kadang bisa sampe gak ada optimis Bisa sampe gak ada gitu Suka panikan kalo di panggung itu Jadi ketahuan sekali kalo dia panik gitu Aduh Aduh Dan itu kalo Gitarnya bermasalah sedikit Itu ekspresi mukanya itu Dadoh Itu gak bisa bohong itu Kalo dia lagi di depan meja komputer Lagi kerja Nambil apa aja tuh Harus Nunggu dia Pause dulu Kalo gak pasti dia bete Oke Louis Louis ini Juga punya kontribusi besar Di band Dan di masing-masing personil Contohnya adalah Masalah Fashion Beliau adalah Konsultan Fashion Stylist 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 ala-ala ya Pake baju apa Louis ini paket komplit Paket komplit Nyanyi Bagus Main piano bagus Bagus Bikin lirik Bagus Semua kegiatan yang berbau video Nih Ini video yang edit ya nih Mohon maaf ya kak Kita kerja sendiri semuanya Hei Kekurangannya Nah Ini dia Louis ini Galak Dan Suka terlalu Ekspresif Ekspresif Dia pedang mata dua ekspresif ini kan Selain Louis Anak-anaknya tuh Cenderung Introvert Introvert gitu Jadi kalo menghadapi ekspresifnya dia tuh Waduh Waduh Kaget-kaget Melutup Melutup gitu Kalo gak siap sih Selesai Kalo gue Lu berkomunikasi dengan Louis Lu gak bakal tau Lu bakal berakhir dimana Lu gak bakal tau Lu gak bakal tau Lu bakal berakhir dimana Mungkin tadi pagi lu berangkat seneng Seneng-seneng Bawa mobil gitu Terus dengerin lagu riang-riang Pulang ketemu Louis Lu gak tau lu bakal berakhir dimana Gua mau ngebelah soal itu Hey Para wanita-wanita sanguin disana High five Itulah sanguin ya kak Ini gak tau nih kekurangan apa gak Tapi dia Di banyak hal tuh Ya ekspresif dan perfeksionis Kalo ada penyanyi atau gak usah penyanyi nih Orang yang kerjanya perfect Tapi begini Kalo Louis ini gak Gitu 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 Belum bisa mengaplikasi ini Tapi gua belajar dari Papa Ical Untuk rendah hati Dan terus terbuka Dan apa ya Mau mendengar orang-orang yang Dibawah lu Nah ini dia nih Kekurangannya Whatsapp Cal gimana ya Di kamar Mau makan gak? Makan Kabarin yang lu mau turun Siap Lama gak dibalas Gimana Cal lagi makan? Gila gak lu? Gitu Itu gawat Pelanggaran Lu pelanggaran Kalo dari gua Papa ini Gak ada ekspresinya Datar Seakan-akan semua tuh Gak apa-apa Semua gak apa-apa Semua ini Penuh misteri Penuh misteri Misteri banget Dia ekspresif kalo sama lawak kan Cuman itu aja Kalo ketawa dia bisa sampe guling-guling Nah teman-teman seperjuangan Itu dia Jawaban-jawaban dari kami Atas pertanyaan-pertanyaan Yang sudah kamu memberikan Untuk Kami semua Dan semoga jawabannya memuaskan Dan mungkin ada yang juga belum dijawab Karena pertanyaan-pertanyaan sudah dijawab Di tanya jawab yang pertama Jadi buat kamu yang belum nonton Bisa langsung Nonton video Tanya jawab Satu Waktu tuh kita sambil gak buburit Nantikan album kedua kita Dan buat kamu yang belum mendengarkan lagu Dan sa Dengarkan lagu dan sa Dengarkan lagu dan sa 5, 6, 7, 8 Nah Disitu salah satu contohnya Papa Ical ekspresif Liat goyangannya Nah Beneran Dan buat kamu yang sudah mendengarkan lagu dan sa Terima kasih banyak Udah malam Jadi waktunya kita untuk Makan malam Dan beristirahat Sampai ketemu lagi Bye Bye